Dan saudara kita langsung ke informasi selanjutnya di mana kasus seorang ibu hamil yang dianiaya suaminya di Serpong, Tangerang Selatan turut di tangani polda Metro Jaya. Ya selain membantu Polres Tangerang Selatan untuk mengejar pelaku, kini korban dan keluarganya juga diberikan trauma healing. Rekaman aksi brutal seorang suami kepada istrinya yang sedang hamil menjadi sorotan publik. Setelah pelaku sempat dibiarkan bebas, kini Polres Tangerang Selatan memburu Budianto Jauhari tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga di kawasan Serpong. Akhirnya polda Metro Jaya pun turut membantu menangani kasus KDRT ini. Bahkan menerjunkan Biro Psikologis serta bidang kedokteran dan kesehatan polda Metro Jaya untuk memulihkan trauma yang dialami korban. Tentunya terhadap traumatis-traumatis yang dialami oleh korban dan keluarga, Biro Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya dan bidokter akan melakukan langkah-langkah terkait dengan trauma healing. Itu yang bisa kami sampaikan untuk tahap ini dan tentunya ini akan berkesinambungan tetap akan kita lakukan pemeriksaan dan undang-undang KDRT sudah diterapkan sejak awal. Sebelumnya seorang ibu yang tengah hamil 4 bulan dianiaya oleh suaminya di halaman rumah mereka dengan disaksikan para tetangga. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tidak menahan pelaku. Tapi usai adanya ancaman pembunuhan ke korban dan keluarga, polisi kini kelabakan memburu kembali sang suami. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.